selamat menikmati 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 agar kita harus bangun kita harus bangkit bangkit mudah kita dapatkan seorang gak mungkin kita leha menikmati warah terbangun matanya matanya kata seorang pengen pengen menikmati 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 bisa mendapatkan menikmati 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati seorang akan seorang senantiasa lalai jika dia tidak berusaha untuk bangun apalagi sekarang sudah zaman digital sudah zaman di mana HP bisa dipegang kemana-mana dan pada siapa saja dan kesempatan-kesempatan orang untuk lalai itu banyak setiap orang punya potensi untuk lalai sehingga itu perlu kita ngaji agar kita itu faham agar kita tidak tergolong menjadi orang-orang yang lalai dunia dan masih banyak lagi sebab-sebab orang itu lalai dalam kitab bin Hadjul Abidin Alimam Ghazali menjelaskan yang menyebabkan seorang lalai itu tidak hanya dunia saja banyak sekali banyak sekali termasuk berkumpul dengan orang-orang yang zaman sekarang yang membicarakan mereka itu bukan untuk akhirat tapi juga karena dunia itu juga membuat seorang lalai kepada Allah SWT berpaling dari Allah SWT kemudian juga nafsunya kemudian juga syaitan ada beberapa sebab yang membuat seorang hamba lalai kepada Allah SWT dan paling besar dari itu adalah dunia dunia membuat seorang lalai dari Allah SWT nah agar seorang terbangun dari kelalaiannya untuk mendapatkan yakzoh ini maka harus ada tiga cara pertama dikatakan oleh para ulama mulai yaitu dengan mulai kita mengamati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita kita amati nikmat nikmat bukan saja rezeki nikmat bukan saja rezeki harta kekayaan tidak termasuk nikmat sehat nikmat kita bisa duduk sekarang nikmat kita bisa mendengar melihat itu banyak banget nikmatnya itu ya la tu'ad wa la tu'hsu gak bisa terhitung nikmat yang Allah berikan kepada kita makanya dikatakan ada sebuah kisah ada seorang hamba Allah yang Masya Allah ibadahnya ini kisah Israel ya tapi gak apa-apa ini kisah Israel ya ada seorang hamba dekat dengan Allah dikatakan bahwa seorang hamba ini dia tidak tidak pengen bercampur dengan repub manusia jadi dia menyepi di sebuah pergunungan dia yang dilakukan adalah hanya beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala baru-baru maksiat gak campur dengan manusia ibadah terus puasa, sholat, puasa, sholat, puasa, sholat sehingga sebelum Allah berikan kepada dia kemuliaan di akhirat Allah beri dia kemuliaan dulu di dunia dikatakan bahwa setiap kali dia mengambil buah di pohonan buah itu akan muncul kembali termasuk kemuliaan yang Allah berikan air laut yang asin ketika dia yang meminum menjadi manis seperti air susu kemuliaan yang Allah berikan kepada dia di dunia nah ketika meninggal dunia dihisap amalnya dan ternyata benar amal ibadahnya lebih banyak dimasukkan ke surga pada Allah subhanahu wa ta'ala tapi sebelum dimasukkan ke surga diuji dulu oleh Allah subhanahu wa ta'ala ditanya si hamba ini kau masuk surga itu karena apa dia jawab spontan karena dia ahli ibadah pasti dong dia beranggap bahwa saya masuk surga karena ibadah saya aku masuk ke surgamu adalah karena ibadahku wahya ibadahku 500 tahun aku hidup di dunia hanya untuk beribadah kepadamu akhirnya disuruh malaikat untuk menimbang coba timbang amal ibadahmu imam amal ibadah hamba itu dengan nikmat satu nikmat saja yang aku kasih ke dia nikmat kedipan mata ketika ditimbang ternyata nikmat kedipan mata dengan amalnya yang dilakukan selama 500 tahun lebih besar nikmat kedipan mata dibanding amalnya selama 500 tahun itu luar biasa belum yang lain itu nikmat kita bisa berbicara nikmat kita bisa merasakan manis asem coba kalau kita hanya dikasih Allah pahit saja aduh gimana gak bisa makan atau manis saja ya kan gak ada asin gak ada asem gak kebayang tuh kayaknya hampa banget hidup di dunia ini belum nikmat-nikmat yang lain Masya Allah nah ini dengan dengan seperti ini seorang akan tersadar dia akan bangun bangkit oh iya bahkan dalam kemudahan dia beribadah pun dia akan sadar bahwa itu datangnya dari Allah subhanahu wa ta'ala terhindar dari ujub ingat bahwa Allah itu mun'a'im yang sang pemberi nikmat ya dan nikmat itu ya dan agar kita sadar bahwa nikmat-nikmat ini adalah datangnya dari Allah ya kita tentu harus sadar bahwa Allah subhanahu wa ta'ala adalah yang memberi nikmat kemudian kadang juga ada orang yang gak sadar bahwa dia itu dikasih nikmat oleh Allah maka bagaimana biar bisa sadar pertama kesadaran itu bisa saja timbul tumbuh karena langsung taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah akan tanamkan dalam hatinya kesadaran ya bahwa nikmat-nikmat itu datang dari darinya ada juga ya kita itu harus usaha gimana usahanya kita kunjungi dong ahlul bala orang-orang yang diberi oleh Allah ujian pergi ke rumah sakit lah kalau kita pengen tahu nikmat sehat pergi ke rumah sakit berapa banyak orang yang gak bisa lari gak bisa jalan berapa banyak di rumah sakit orang yang gak bisa makan ya betul lah banyak di rumah sakit orang yang gak bisa melihat tentu itu akan menumbuhkan kesadaran kita bahwa selama ini Allah berikan kita nikmat-nikmat besar yang harus kita syukuri ya itu dan sadarlah kalau itu nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala dan sebagai karunia dan pemberiannya awas atas bagian hamba Allah yang menyangka bahwa nikmat itu adalah balasan dari amal baiknya ini salah keliru nikmat yang Allah berikan itu bukan karena balasan pada amal seorang hamba melainkan nikmat itu adalah karunia Allah pemberian Allah subhanahu wa ta'ala kepada hambanya bahwa karena memenuhi hak-haknya enggak apalagi menyangka bahwa nikmat itu adalah balasan dari amal baiknya ini kurang ajar nikmat-nikmat yang Allah berikan itu adalah karena karunia pemberian Allah subhanahu wa ta'ala dan sadar juga bahwa semua itu adalah takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah sudah memberikan sesuai porsinya di azali sudah ditentukan mohon maaf jika kita menemukan ada orang yang lahir cacat yang memang sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akan tetapi masih banyak nikmat-nikmat lain yang Allah berikan maka mohon maaf ketika ada seorang yang sampai derajat seperti ini pun harus bersyukur pada Allah subhanahu wa ta'ala yang menyangka Allah tidak memberikan ni'amat pada dia tidak justru mungkin saja termasuk nikmat besar yang Allah berikan pada dia adalah Allah misalkan cabut matanya diberi buta adalah biar karena tidak disiksa nanti di akhirat tidak ada pertanggung jawaban di matanya itu yang pertama Insya Allah akan kami lanjut di segmen berikutnya Baik subhanahu wa ta'ala terima kasih wajah tetap pembaran materinya di siap pertama kali ini dan sahabat itu kita akan melanjutkan pembelajaran kita bersama Ustadz Aziz masih dengan tema membangun kesadaran menuju kemuliaan untuk anda tetap di Radio KU Inspirasi Spirit Hati Radio KU Inspirasi Spirit Hati masih dipenteruaskan dari Kompleks Lembaga Pengembangan Da'wah Al Bahja Sendang Sumbar Cirwan Terima kasih sahabat penduduk anda yang masih bersama kami kita masih dalam program Sambut Mentari dan juga kami coba terima kasih kepada rekan-rekan Radio KU Network yang sudah berilai acara Sambut Mentari di pagi hari ini pada Radio KU 104,8 FM Kuningan Radio KU 92,4 FM Majalengka Radio KU 104,7 FM Batam Radio KU 10,8,9 AM Bogor Radio KU 88,0 FM Kuburaya Pontianak Radio KU 89,6 FM Purubalingka Radio KU 87,6 FM Baru Kaltim Radio KU 106,3 KC Gemartapura dan Radio KU 93,6 Aceh Besar dan baik langsung saja kita melanjutkan pembelajaran kita bersama Al Ustadz Aziz untuk melanjutkan materinya Bismillahirrahmanirrahim seperti yang telah kami jelaskan bahwa untuk terbangun dari kelalaian pertama adalah dengan mulai mengamati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita wahir batin akan tetapi kita juga harus sadar bahwa nikmat-nikmat itu adalah karunia dari Allah SWT bukan balasan dari amal yang telah kita lakukan kenapa dengan memperhatikan nikmat-nikmat ini kita akan tersadar karena yang termasuk menjadikan seorang hamba itu lalai adalah nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada mereka lalai seorang hamba dikaruni oleh Allah SWT harta kekayaan bisa jadi harta kekayaan itu menjadikan dia lupa dengan Allah SWT maka harus kita perhatikan sekarang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang begitu besar banyaknya harus nantiasa kita amati terus kita sadari terus kemudian juga kita harus sadar bahwa kalaupun kita itu sudah maksimal merasa kita sudah maksimal bersyukur pada Allah SWT itu sejatinya kita itu sebenarnya masih menjadi hamba yang mukosir hamba yang lengah lalai atas hak-hak Allah kenapa? karena dalam bersyukur pun ternyata kita masih mengandalkan nikmat Allah yaitu taufik seorang kalau bukan karena taufik Allah dia tidak akan bisa bersyukur pada Allah SWT dan dalam bersyukur pun kita masih mengandalkan nikmat-nikmat yang lain ucapan kita yang kita keluarkan dari mulut kita pun itu nikmat dari Allah makanya kita itu sebenarnya hamba yang lemah hamba yang lemah kita pengabdin kita tidak bisa sempurna pada Allah SWT ini bagian mereka yang sudah bersyukur apalagi mereka-mereka yang belum bersyukur sangat jauh dari Allah SWT makanya kita harus nantiasa kita tingkatkan syukur kita pada Allah SWT akan Allah tambah nikmat-nikmat tersebut jangan menjadi orang yang kufur ni'mat seolah-olah itu yang pertama mari kita bangun kesadaran kita dengan kita mengamati nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita ini asasnya fondasi agar seorang itu sadar kepada Allah SWT adalah dengan menyadari nikmat-nikmat yang ada pada kita saat ini jangan kita berpikir tentang kekurangan-kekurangan yang ada pada kita yang tidak dimiliki oleh orang lain atau kita memikirkan sesuatu yang ada pada orang lain tidak ada pada kita wah ini musibah juga ini itu akan kurang akan kurang akan merasa kurang terus orang lain punya motor kita tidak punya nah itu akan pikiran akan merasa kurang padahal dia sudah dikarunia oleh Allah SWT beberapa nikmat yang mungkin tidak dimiliki oleh orang lain juga contoh setiap hari dia bisa makan makan enak malah bisa makan dengan tempe tahu jangan itu sudah enak banget di sana itu masih banyak orang yang belum bisa makan malah harus ngemis-ngemis dulu untuk bisa makan roti makanya ya dikatakan bahwa agar kita bisa bersyukur itu kita dalam hal nikmat kita harus memandang orang yang lebih rendah dari kita dan urusan material tapi kalau urusan amal kita harus memandang orang yang lebih tinggi daripada kita kita pandang orang yang lebih rendah dari pada kita dari urusan materi jangan melihatnya orang-orang kaya di sana tangga-tangga kita kita tengoklah orang-orang yang jalan-jalan itu yang mereka susah payah untuk bisa makan itu yang pertama kemudian yang kedua adalah mutolaatul jinayat itu dengan mengingat-ingat kesalahan ini juga yang akan bisa membuat seorang sadar dengan kelalaiannya mengingat-ingat kesalahan kesalahan-kesalahan yang pernah dia lakukan masa lalunya harus diingat sekarang termasuk waksiat Luqman Hakim ada anaknya kan gitu dalam hal kesalahan kita harus mengingat tapi dalam hal kebaikan kita harus melupakannya sadar juga bahwa Allah SWT Al-Muntaqim kalau Allah Al-Muna'im sang pemberi ni'mat Allah juga Al-Muntaqim Allah adalah zat yang maha penyiksa sisa Allah sangat pedih sadar dalam kesalahan dan kehinaan yang pernah dilakukan dulu dan sadar dalam bahaya dan siksaannya zina busuk kotor berbohong menggibah itu semua adalah kehinaan keburukan yang tentu nanti akan ada siksanya di akhirat sadar kalau kita pernah melakukan itu semua dulu cari-cari lagi namanya mutola'ah diingat-ingat lagi kita sudah melakukan apa sih dulu itu kesalahan dulu itu sehingga nanti akan terbangun kesadaran kita pun akan bisa menangis mungkin saat ini belum bisa kita menangis karena untuk melihat kesalahan pun kita masih belum berani melihat kesalahan kita pun kita masih belum berani dari sekarang ayo kita beranikan diri kita untuk melihat kesalahan-kesalahan kita masa lalu kita renungi lagi sehingga kita menjadi orang-orang yang sadar untuk menuju kemuliaan ketika orang sudah ketika orang terpuruk melakukan kesalahan pelanggaran syariat maksiat kemudian dia bangkit tentu itu akan menjadi modal besar dia akan menjadi mesin pembangkit dia untuk melakukan kemuliaan-kemuliaan dong karena dia tidak pengen bahwa kesalahannya itu akan menutupi kebaikannya justru kebaikannya dia pengen yang akan menutupi kekurangan-kekurangannya dulu dosa-dosanya dulu kemudian kita juga harus sadar dengan makna pengagungan pada Allah SWT Allah SWT Allah SWT kita hamba yang lemah kok kita bermaksiat pada SWT makanya dikatakan jangan kita melihat sekecil kecilnya maksiat tapi kita harus melihat siapa yang kita maksiati Allah SWT yang memberikan kita nikmat yang memberikan kita kehidupan yang menjadikan kita seorang manusia makhluk yang mulia makhluk yang sempurna tentu kalau orang sadar dengan makna pengagungan pada Allah SWT dia tidak akan berani maksiat pada Allah SWT dan ketika dia terpaksa untuk bermaksiat pun artinya nafsunya ataupun dia tergoda dia akan kembali langsung sadar pada Allah SWT kemudian juga harus berdoa pada Allah SWT agar dijauhkan dari kehinaan dan melakukan ketakatan terus untuk melabur kesalahan-kesalahannya itu yang kedua kemudian yang ketiga adalah al-intibah lima'rifati ziyadah wan-nuqson fil-ayyam yaitu mawas diri perkembangan setiap harinya kita ini harus evaluasi setiap hari harus evaluasi kira-kira hari ini itu kita lebih baik atau lebih buruk dari hari kemarin itu tuh muhasabah harus muhasabah kita harus nantiasa evaluasi sendiri kira-kira kebaikan apa yang kemarin kita lakukan tapi belum kita lakukan pada hari ini kira-kira kesalahan apa yang pernah kita lakukan kita tinggalkan di hari ini sehingga hari ini kita lebih baik daripada hari-hari kemarin hasibu anfusakum qobla'antu hasabu wazinu anfusakum qobla'antu zanu hitung-hitunglah dirimu sebelum kamu di perhitungkan nanti dan timbang-timbanglah dirimu sebelum nanti ditimbang di akhirat muhasabah Syedna Umar itu beliau gak bisa tidur kecuali beliau sudah memastikan bahwa mulai dari dia bangun dari tidur sampai dia pengen tidur lagi itu apakah dia pernah melakukan kesalahan pada orang lain ya dia ingat-ingat itu dia ingat-ingat dia ingat-ingat aktivitas dia setelah bangun tidur sampai pengen bangun lagi pengen tidur lagi dia ingat-ingat bahkan waliullah dia itu bahkan tidak bisa tidak bisa tidur malam hanya gara-gara dia itu ragu apakah saya itu dolim pada si fulan apalagi ketika mungkin dia yakin dia pernah mengambil haknya orang lain dia akan merasa merasa bersalah tidurnya tidak bisa mengambilnya orang-orang sholah lulu kita harus sadar apakah kita amal kita bertambah setapa harinya atau malah berkurang dan kita pun harus cari tahu sebab-sebab amal kita berkurang atau amal kita bertambah ini sangat penting kita harus tahu harus tahu sebab-sebab kita bertambah ketaataannya dan sebab-sebab kita berkurang ketaatan kita pada Allah SWT contohnya kita harus tahu dong ternyata hadir majlis itu membuahkan semangatan kita untuk lebih dekat dengan Allah berarti menambah ketaatan kita pada Allah ini ternyata dengan majlis ilmu kita semakin sadar dengan perilaku-perilaku yang tidak pantas dilakukan ternyata dengan majlis ilmu kita sadar dengan kekurangan kita dalam beribadah berarti itu termasuk hal-hal positif yang harus nantiasa kita langgengkan kontinukan atau mungkin sebab-sebab amal kita berkurang contohnya misalkan bergaul dengan orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya lalai pada Allah SWT ini yang menyebabkan kita berkurang ketaatan kepada Allah ya kita tinggalkan ya atau mungkin kita melakukan hal-hal lainnya yang membuat berkurangnya ketaatan kita pada Allah SWT menjadikan kita jauh dari Allah SWT ya kita tinggalkan cari tahu sebab bertambah dan berkurangnya ketaatan kita pada Allah atau derajat kita pada Allah SWT makanya harus ngaji menghantikan majlis ilmu itu dalam rangka apa untuk menambah ketaatan kita pada Allah SWT karena harus mengerti dulu harus semakin bertambah ilmu kita dong harus lebih tahu lagi halal dan haram harus lebih mengenal lagi dong bagaimana ibadah yang berkualitas kan harus belajar harus ngaji datangin majlis ilmu kemudian yang penting lagi adalah dekat dengan orang-orang soleh sehingga kita berakhlak dengan akhlak-akhlak mereka kita beribadah seperti ibadahnya mereka dekat dengan orang-orang soleh termasuk kita akan mendapatkan keberkahan dari mereka salafun soleh dekat dengan orang-orang soleh bahkan kata Nabi makana yaumuhu khairan min amsihi warobeh jadi orang yang untung itu cuma satu itu kapan jika hari ini lebih baik dari hari kemarin makana yaumuhu misla amsihi kalau hari ini itu sama dari hari kemarin itu sudah dianggap rugi makbun terlebih jika orang yang hari ini lebih buruk daripada hari kemarin tergolong orang-orang yang dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah harga mati kita harus lebih baik dari hari kemarin itu tadi ya kita dengan memperhatikan sebab-sebab kita bertambah ketaatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala dan kita perhatikan sebab-sebab yang menjadikan kita berkurang ketaatan kita pada Allah subhanahu wa ta'ala kita harus pelit dengan waktu tuh harus pelit jangan hanya dibuang saja tanpa kita perhatikan apakah akan membahakan manfaat atau tidak mohon maaf saja kalau seandainya anda diajak oleh teman anda untuk melakukan satu hal cari tahu dulu apakah itu akan membahakan manfaat untuk anda entah itu manfaat duniawi atau manfaat ukrawi kalau tidak sudah tinggalkan tidak perlu kita menanggapi ajakannya kita harus lebih pintar lagi dalam mengatur waktu itu kita gunakan hanya untuk ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kebaikan kita doa agar diberi umur panjang oleh Allah subhanahu wa ta'ala memang itu baik umur panjang itu baik kapan? ya itu disaat kita gunakan umur ini adalah untuk kebaikan untuk beramal baik untuk banyak peribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala melakukan ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa manfaatnya umur panjang akan tetapi digunakan untuk maksiat justru itu adalah kerugian yang amat besar makanya kita sering berdoa agar Allah panjang umur kita dalam ketaatan serta satu la'afiyyah dalam ketaatan jangan hanya umur panjang banyak sekali yang dikerana oleh Allah umur panjang akan tetapi ibadahnya sebegitu-begitu saja ya kemudian juga jangan berjudi dengan masa depanmu ya udah wih masa depan saya sih terserah nanti Allah saja tetap harus kita usahakan dong kita harus perbaiki diri kita berjuang ya untuk menentukan masa depan kita terlebih masa depan akhirat jangan mentang-mentang ada kode dan kodar takdirnya masuk neraka sih neraka saja ya itu salah kalau sadar bahwa neraka adalah tempat orang-orang yang melalaikan dirinya ketika hidup di dunia maka kita jangan menjadi orang-orang yang lalai dong jangan orang-orang yang menjadi orang-orang yang bermaksiat dong kalau anda sadar kalau surga itu tempatnya hanya orang-orang yang bertakwa maka kita harus bertakwa juga dong kan seperti itu jangan beranggap yang penting terserah Allah nanti masukkan dimana itu nanti kalau sudah kita beramal kalau sudah usaha baru kita ngomong seperti itu kalau belum usaha ya ini salah baru kalau sudah beramal sudah taat pada Allah sudah berusaha untuk menjadi hambanya yang bertakwa baru ngomong seperti itu terserah Allah memasukkan sayap surga atau neraka ini sudah keimanan yang sangat tinggi ya nah yang penting lagi adalah semua itu akan terrealisasi dengan apa khul'ul adat buang kebiasaan-kebiasaan buruk kita ini yang menjadi sebab kita lalai pada Allah subhanahu wa ta'ala adalah kebiasaan-kebiasaan buruk kebiasaan-kebiasaan nafsu itu pasti semuanya adalah untuk keburukan syahwat kelendatan maka wajib di saat kita sadar kita menjauhi kebiasaan-kebiasaan tersebut itu dengan apa dengan konsisten menyalahi kemauan nafsunya ya itu ya dan terakhir untuk mencapai kemuliaan itu ada dua fase ya seperti yang dikatakan oleh Habib Abu Karadni ya sebelum ke Taroqi ada yang namanya Talaqi wa Tawaki baru Taroqi ya Talaqi itu artinya kita harus ngaji duduk dengan para ulama pelajari ilmu agama hal haram ya Tawaki orang tidak akan mungkin bisa menjadi hamba-hamba yang bertakwa yang soleh kecuali setelah Talaqi belajar dulu ngaji dulu hadir majlis ilmu ya perdalam lagi ilmu-ilmu ya ilmu Tawahid ilmu Fiqih baru setelah itu apa Tawaki bertakwa pada Allah SWT setelah mendapatkan ilmu tentu dia sudah mempunyai perisai terhindar dari kemaksiatan karena dia tahu ilmunya zina haram berbohong haram berduhaka pada orang tua haram dia juga tahu bagaimana meninggalkan itu semua dia juga tahu bagaimana caranya bertakwa pada Allah SWT dia juga tahu bagaimana bersyukur dia juga tahu bagaimana bersabar baru Tawaki dia akan bertakwa pada Allah SWT nah setelah itu baru Tawaki seorang akan meningkat derajatnya di hadapan Allah SWT kesimpulannya adalah bahwa membangun kesadaran amat penting itu dengan tiga hal tadi ya itu dengan kita mengamati ni'mat-ni'mat yang Allah berikan kepada kita kemudian yang kedua adalah dengan kita kita unkit-ungkit kesalahan kita dahulu pada Allah SWT atau pada semua manusia kemudian yang ketiga adalah yang ketiga yaitu dengan al-intibah yaitu dengan muhasabah yaitu dengan evaluasi apa-apa yang kita lakukan setiap hari apakah kita semakin bertambah ketahan kita pada Allah SWT atau semakin berkurang ketahan kita pada Allah SWT mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sadar orang-orang yang dijauhkan dari kelalaian ghaflah pada Allah SWT dan mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah menjadi ahli istiqamah dalam kebaikan diberikan keislahatan dalam beribadah dan menjadi hamba-hambanya yang dicintai diridui yang telah akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW Al-Fatihah Mungkin cukup sepiandar al-Fatihah wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh Wa'alaikum warahmatullah wabarakatuh Alhamdulillah Ramin Alamin baik-baik saja terima kasih atas ilmu yang telah disampaikan semoga kita dapat menerimanya dan dapat mengamalkannya dengan baik dan benar amin amin terima kasih untuk sahabatku atas kebersamanya kami mohon maaf undur diri barangkali ada kata-kata yang salah atau kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan kita langsung tutup kebersamaan kita dengan doa kabar utama jelis subhanakallahumma wabiham tiga ashadu alla ina ina anta astaghfiruka wa adu milik wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh